Intro Yo, halo 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 kawan kawan Kembali lagi bersama gue di DT Gaming Ya, walaupun akun DT Gaming gue sudah di ujung tanduk akan kebanet Jadi gak apa-apa lah, disini gue pake DT Gaming karena seputar bahari belum terlalu tenar ya Oh iya, mohon maaf sebelumnya karena gue jarang upload Bukan jarang sih, parah gak pernah upload lagi semenjak di strike terus itu video gue Jadi gue gak pernah upload apa-apa lagi dan kali ini kebetulan banget dosen gue itu memberi tugas Yaitu tugas untuk membuat self-browsure, apa sih? Browsure dah, pokoknya browser-browsure gitu tentang self-promote Ya, itu isinya sih menurut gue kayak browsure yang isinya tuh menjelaskan apa itu lu Terus juga, dan banyak dah kayak ngejelasin diri kita gitu kan Lu kenalan nama kita cuma dari visual Bukan visual ya, kalau visual lu ngeliat ini Ya bisa juga sih dibilang visual karena kan dia tertulis ya Tertulis dalam sini Eits, penasaran ya Kita lanjut dulu nanti Tapi sebelumnya, kita liat dulu nih Backgroundnya kurang mantep nih Gue pengen ganti dulu backgroundnya ya Di tempat yang lebih nyaman gitu Untuk kita berdiskusi Ganti Kurang Kurang Boleh, mantap Oke, sebelum videonya dimulai Jangan lupa untuk klik subscribe Karena subscribe itu gratis Dan juga jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng Karena Kalian akan ketinggalan Kalau kalian tidak Mencet tombol lonceng Padahal sih gue gak pernah upload Ya, jadi gak apa-apa sih Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya Perkenalkan nama gue Muhammad Irsyabahri Dan gue Berasal dari kampus Polimedia Gue semester 3 Di DG3E Ya, kali ini gue mendapatkan Tugas dari media publikasi ya Ini publikasi untuk membuat brosur Yang tadi gue jelasin di awal Nah, brosur gue itu Seperti ini Dan kali ini tuh Gue pengen mempresentasikan Tentang Lipatan-lipatan brosurnya Karena Lipatan ini tuh Gak gampang ternyata ya Bikin brosur kayak gini tuh Gak gampang Dan Ya, itu Membutuhkan otak yang Jalan banyak Dan Gue tuh udah bikin banyak sketch-nya Bahkan sampai gue print Padahal kan Kata dosen gue Jangan di-print Temen-temen gue tuh pada pakenya kertas kosong Temen gue di-print Karena gue tuh gak paham Kalo misalnya pake kertas kosong tuh Itu susah Dan gue tuh lebih milih kayak Ya, kita ambil risiko aja dah Yang penting kita Paham gitu Memahaminya Karena kan kita ngambil ilmunya Kita tau lah Ilmu itu gak Gak murah ya Ilmu itu mahal Ya Sekedar kita belajar aja gitu kan Dan Lu sama gue juga Ini kita lagi belajar Tentang brosur itu kayak gimana Dan ini gue pengen ngejelasin Gak tau disini gue bener apa enggak Yang penting gue udah sesuai konten Dan kontennya ada disini Oke Kita langsung masuk pembahasan awal Nah Kalo di brosur gue ini Brosur gue itu ada Bagian cover Cuma gak ada bagian belakang Kalo bagian belakang tuh Ini kalian bisa Kalian buka seperti ini Nah kalo dibuka seperti ini kan Jatuhnya kan 3 volt ya Kalo kata dosen gue ini Yang gue pelajari juga Dari video beliau Itu ini namanya 3 volt Dan kalo 3 volt itu kan Sudah biasa Kita temui di Ya kayak di mall-mall Atau kalian lagi di jalan Terus kalian dikasih brosur Walaupun abis itu kalian buang Ya kalian hargai dikit lah Kalian simpan dulu 5 menit gitu buang Enggak Pokoknya diambil Simpan Dan kalian tuh Jangan cuma sekedar dilihat Karena kalian tuh harus juga mempelajari ya Karena Brosur ini tuh gak mudah Gak mudah men Friend Friend Gak mudah friend Sumpah Nah oke Kita langsung masuk pembahasannya Kita selalu melenceng Pasti Pasti itu melenceng Ya disini tuh ada cover depan Mari Mengenal diriku Ada foto Dan open Nah kalo open ini Kita bukan open Dari bawah ya Kita nge-opennya itu Kita buka dari belakang Kan ada nih Kita belakang Tek Tek Nah Nah kan tuh Kita bisa ngeliat lagi kan Ada tekukan lagi Ini kalo gue nih namanya 4 volt ya Gak tau sih apa nih namanya Pokoknya Brosur gue seperti ini Dan itu kontennya ada Rumah saya Maksudnya sekitaran rumah saya Terus disini ada Kamar tidur saya Kamar tidur yang sangat estetik Ya pokoknya seperti itu Terus disini ada Impian saya Terus disini ada Siapa saya Dan 5 kata sifat yang mewakili diri saya Dan ini akan gue jelasin Kepada kalian Dan ini Gue ngejelasin dulu Tentang lipatannya Nah kalo gue lipatannya itu Pertama Kan cover Cover di depan ya Pasti ya cover di depan Nah kan kalo kita biasa ngeliat kan Covernya pasti kan disini ya Karena gue udah terlalu mainstream Di sini Jadi gue pengen bikin cover yang di tengah Terus nanti dia bakalan bisa Ditekuk lagi atas bawah Nah atas bawah ketekuk Seperti ini ya Seperti ini nih Terditekuk Bisa kita lipat lagi Terus ini kita bisa buka lagi Dari dalam sini Tada Ada lagi ternyata dia Tuh Ada sayapnya lagi Terus juga di bawahnya Juga ada sayapnya lagi Tada Kalian bisa lihat Dan ini tuh Lekukannya jadinya seperti ini Nah kalo kalian iseng Kalian tuh bisa membuat kotak Dari Dari desain saya Ini tuh bisa bikin kotak Jangan salah kalian ya Tuh Bisa jadi kotak Untuk menaruh sampah Jadi tuh kalo kalian menemukan Brosur Jangan dibuang Kalian recycle Di rumah sendiri Dan kalian tuh bisa jadi Mobil-mobilan Atau ini tuh Tuh Bagus kan Jadi kayak buku gitu Lucu kan Kayak kotak susu Dan enggak sih Ini walaupun melenceng Cuman Kita bercanda aja dulu ya Nah kelakuan gue tuh Seperti ini Dan menurut gue sih Kalo misalkan kayak gini Ya jarang sih Kita ngeliat ya Cuman kan bagi Orang yang udah profesional Mungkin Terlihat biasa saja Cuman kan bagi saya Yang masih belajar juga Bagi kalian Bagi adik-adik sekalian Kalo masih belajar kan Pasti kan Kayak Wah Itu gimana bang Cara bikinnya Oh iya Ini gue jelasin dulu Gue bikinnya itu dari Aplikasi Dari Adobe Family Yaitu Adobe Illustrator CC 2020 Nah kalo kalian mau download Kalian bisa cek aja Nanti Kalian cek-cek Instagram DM saya Oke Ntar kalian Saya kasih Sebisa mungkin Oke Kita lanjut Nah kalo lipatan-lipatan Kayak gini Kan kita udah dapet konsepnya Lipetannya nih Jadi tuh orang Menarik untuk melihat Melihat apa nih namanya Brosur kita Brosur kita tuh terlihat menarik Di mata-mata orang Ya walaupun di mata kita sendiri Kayak ada kurengnya gitu kan Karena kan ya Pasti Gak mungkin dong kita bilang Wah ini bagus banget Ini enggak lah Karena kan kita harus Terus-terus belajar Dan Banyak yang kita harus kulit lagi kan Nah kalo bagi gue sih Ini udah Ya lumayan sih Karena Bisa dibentuk kotak seperti ini Walaupun Ininya masih kosong Ya gak apa-apa Yang penting kan ini Masih bisa terlihat Mari kita bacakan Isi kontennya Cover Mari mengenal diriku Kita Langsung slide ke kanan Kamar tidur Kalian bisa lihat sendiri kan Kamar tidurku ini Sangat berantakan Ya Walaupun kamar tidur Saya berantakan Tapi saya sudah Merasakan kenyamanan Untuk tidur Makan Bekerja Mengerjakan tugas Dalam ruangan kamar ini Ruangan ini pun Pernah diinap Oleh lima orang Temanku Lima orang Di kamar berantakan Seperti ini Mikil gak Betah kan orang Jadi kan tuh Nyatanya ruangan itu Tidak dilihat Dari penampilannya Bukan dari penampilan Kamarnya itu Bagus Kamarnya itu mewah Jadi orang betah Bukan Orang itu dinilai Dari kenyamanan mereka Mereka nyaman gak nih Sama lingkungan kamar gue Terus juga mereka nyaman gak sih Ngobrol sama gue Kan ada subjeknya lagi Ada objek yang Membuat orang tuh Jadi nyaman gitu Kenapa ada disini Dan Pastinya dong Kalau mau gue nyaman Pasti ya Candar Oke lanjut Kita Ini di kamar tidur sudah Ini bagian kamar tidur Langsung kita ke kiri Ada Rumah saya Iya kalau kalian mau tau Rumah saya itu Kalian cari di google map Warung Satiwetawi Babanwang Caca Itu nama saya Iya itu warung Punya bapak gue Dan Itu di Jalani oleh bapak gue sendiri Dan lingkungannya itu Gue berada di Pinggir jalan Persis Raya Pinggir jalan raya Yang one way ya Satu jalur Jadi tuh kalian Kalau mau Mundur Kalian harus lawan arah Cuman kan Gak apa-apa sih Lawan arah Daripada kalian harus melawan orang tua Oke kita langsung Lanjut lagi Kan disini tuh udah gue jelasin Disini tuh Kita ngejelasin Tentang rumah gue Dan rumah gue itu Ya kalau kalian lihat Kecil Kecil Memang Cuma dalamnya Isinya Super masif Bukan super masif Dalam barang ya Tapi dari jumlah orangnya Yang sering main Ke rumah gue Dan juga Orang-orang yang Kenal sama gue Rata-rata pada Betah Walaupun rumah gue kecil Kayak gini Kayak Ya Nyaman gitu mereka Gak ada kata Ngelu Ya walaupun ada sih Yang ngelu Ada pasti kan Ada juga yang gak suka Gitu sama kita Terus juga paling kan Yang emang bener Temen nama kita Mau temen bener Mau enggak Juga pasti Kalau dia betah 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 pasti Terus juga disini tuh Minusnya banyak coy Misalkan nih Gue naruh brosur ini Baru nih Gue taruh nih Depan gue persis nih Terus gue main komputer Gue main komputer Gue ngerjain hal-hal lain Nyuci baju Segala macem Walaupun gue jarang nyuci baju Temen kan ya Tapi ada lah Nyuci baju Segala macem Itu gue tinggal Selama sejam aja Itu kita balik lagi Itu berdebu men Berdebu sekali Seperti berabad-abad Tidak disentuh Gila sih Kayak Ini loh uniknya Anjir Lu harus mencoba deh Kayak Barang lu yang baru Ditaruh sebentar Tiba-tiba udah berdebu Gimana rasanya coy Walaupun ya Gue alergi debu Sekalipun Kalau kena debu tuh Gue langsung kayak Gatel-gatel Gak bisa Cuman kan Kita sudah terbiasa Mungkin ya Terbiasa Jadi walaupun alergi Seperti itu Tapi bagi debu-debu Yang sudah biasa Kita temui Itu jadi Kagak Kagak berasa men Ya Seperti itulah Kondisi rumah gue Kalau lo mau tau Dan Walaupun sempit Tapi isinya supermasi Oke Kita langsung Ke atas Oh iya Kita lupa perkenalan Siapakah saya Nama saya Muhammad Irsyah Bahri Dan saya memiliki Beberapa sifat Yang tidak bisa Saya sebutkan semua Dan disini Saya cantumkan Hanya lima Yang pertama Pastinya Absurd Iya betul Kenapa Gue pilih absurd Bukan pilih Emang gue Absurd Iya Gue suka dengan Keanehan Dan Gue mengakui Kalau gue itu Aneh Aneh dalam bidang Kayak Ya gak ada Kehidupan normal Di Hidup gue Gak ada aura Aura normal Karena Kita suka Sesuatu yang aneh Kayak Kayak Gimana ya Banyak minusnya Dan banyak plusnya Minusnya itu Lo aneh Lo banyak gak Disukai banyak orang Pasti Cuman kan dari plusnya itu Lo bisa ngeliat Mana yang temen Bener-bener pengen Temenan sama lo Dan Mana orang yang pengen Nyari sensasi Nah kalau Lo aneh Kayak gini Terus lo diterima Di dalam suatu circle Atau di suatu apapun Nah Pertahankan Karena Tidak ada banyak orang Yang menerima Keanehan lo itu Yang menerima Keanehan lo itu Hanya orang-orang yang Butuh hiburan Kebanyakan Butuh hiburan Karena Kita tuh Dari sifat aneh kita Kita bisa Membuat Canda tawa Yang sangat natural Oke Kita lanjut Yang kedua Gue itu Brave Anjay Brave Berani Iya kita harus berani Berani apa Berani ngambil resiko Kawan Contohnya Kita tuh harus Ngambil resiko Kayak Lo tuh kalau Kaga berani Ngambil resiko Kayak Lo pada masuk kampus Lo jadi Guru Jadi Dosen Jadi Mahasiswa Itu kalian berani Ngambil Keputusan Ngambil resiko Itu resikonya Kenapa Setiap yang Kita pilih Pasti ada resikonya Men Kalau kalian tuh Kayak Gimana ya Ya gue juga Kayak Walaupun gue tau ya Gue punya Jangan takut Buat ngambil keputusan Cuman ada Suatu kawan gue Nih yang dibawa gue Nginap dia nih Dia dulu pernah bilang Ke gue kayak Jangan Takut dah Buat mencoba Jangan takut Buat mencoba Hal sesuatu Dan Ya emang itu Harusnya pelajarannya Cuman Anehnya Dia tidak melakukannya bro Canda Oke lanjut Kita lanjut Kita lanjut Gue calm Tenang Apakah kalian yakin Kalau gue tenang Pasti tidak Saya yakin Karena saya petakilan Tapi Di dalam Di dari semua itu Gue itu tenang Benar-benar tenang Kayak Lu Kalau ditimpa Beribu-ribu masalah Mau lu Ditimpa beribu-ribu masalah Mau apa Lu tuh kayak Gak mau Buat Ngubah Diri gak sih Kayak Ya lu tenang aja Bodo amatan Gitu loh Bodo amatan Dengan Semuanya Dan Cipat lu Kalau di kelas Kalo gue Pribadi Kalau misalkan Di kelas Tenangnya itu Bukan berarti Gue tenang Gak tau apa-apa Gue tenang Gue tau Cuma gue pura-pura Gak tau Kayak He always He always Adalah Jalan kehidupan Ya gue tau ya Gue harus bersifat tenang Jangan gegabah Jangan gegabah Untuk Menonjolkan Sifat-sifat kita Di umum Yang kita tuh Tidak tau Gitu kan Ya jatuhnya sih Kayak introvert gitu Gue Gue akui Kalau gue tuh Dua-duanya sih Gue bisa introvert Bisa extrovert Gue extrovert Di orang-orang tertentu Dan gue introvert Di Situasi-situasi tersentuh Oke kita lanjut Disini ada caring Ya kalau kalian tahu caring itu peduli Ya gue Jujurly Gua tuh terlalu Mempedulikan kehidupan orang lain Kayak Mengutamakan kehidupan orang lain Daripada kehidupan gue Ya walaupun dalam psikis, psikologi Psikologi itu tidak baik bagi diri kita Ya karena namanya juga Kita udah mengutamakan diri orang lain Ya gak baik lah buat diri kita Kita tuh gak pernah ada Gift For self gitu loh, gak ada Adiah buat diri kita sendiri Cuma bagi gue kayak Kita peduli sama mereka Kita ngasih mereka Segala macam, kita Melihat tawa mereka, senyum mereka Segala macam, itu adalah suatu Kado yang spesial Buat gue kayak Walaupun gue gak bisa ngapa-ngapain Cuma tapi gue bisa Di hal Gue bisa peduliin lu kok Kayak Lu temen gue men Ya gue harus peduli Gak ada kata Lu harus bayar Lu harus ini Gak ada Paling mah ibar kata Kalau emang orangnya bener Timbal balik pasti ada Intinya tuh Kalau kita peduli sama orang Orang tuh juga peduli sama kita Dan kalau brengseknya Astagfirullahaladzim Itu orang kita udah peduliin Itu dia tidak peduli sama kita men Dan gue juga punya pengalaman buruk Seperti itu ya Cuma Gak usah dijelasin deh Karena kita Mau langsung masuk ke yang Keterakhir nih Kelima Kelima itu Gue adalah Different Beda Maksudnya beda itu Bukan kita beda Mereka Bisa Kita gak bisa Bukan Beda ini maksudnya Dalam hal yang positif Kayak ibar kata Mereka semua itu Menertawakan gue Karena Gue ini Gue itu Gue ini Gue itu Eh dia tuh Bede banget Segala macem Loh gue beda men Kayak ibar kata Gue menertawakan mereka Karena mereka itu Pemikirannya sama Tidak ada bedanya Ibar kata Mereka tuh Ikut-ikutan aja Kalau gue tuh Gak mau ngikut-ngikut orang Kayak Kita tuh harus punya pendirian Dan kita tuh harus beda Dari orang lain Dalam artian positif Misalkan mereka semua Pada cocote banyak Kita tuh Cocotenya dikit Cuma Pembuktiannya banyak Kita gak bisa Ngepush mereka Dengan kata-kata Kita push mereka Dengan pembuktian Nah itu namanya beda Beda dari mereka Yang Yang begitu Kayak Ya You know lah Kayak gimana ya Gue gak usah jelasin ya Itulah bedanya Jadi tuh kalian Harus pintar-pintar deh Nih Nih Sal prosur nih Ntar kalau mau Gue perbanyak nih Biar kalian tuh juga belajar Terus juga disini Ada yang terakhir Adalah Apa impian gue Ada yang bisa jawab Gak ada lah Ketawa gue ngomong sama Kamera Oke Gue jawab Impian gue adalah Menjadi seorang Grafik desainer Kenapa Ya Pasti orang-orang Kenapa Biar duitnya banyak Oh tentu saja Tidak Kenapa Kalau grafik desainer itu Kalau misalkan Relate sama kehidupan gue Dengan gue Yang kagak bisa buat Berdiam diri Di tempat Kayak gini nih Kita berdiam diri Terus main komputer Kayak buat ngetik-ngetik tugas Bosen Boring 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 sekali men Boring Jangan deh Kayak Kalau kalian yang Gampang bosenan Di satu tempat Kayak Lu suruh ngerjain tugas Terus-terus Momet Gak usah deh Gak usah kayak Buat Yang tinggi-tinggi Kayak lu pengen ke kantor Lu pengen gitu Enggak Gue gak saranin sih Walaupun Ini dari pribadi gue Kayak Lebih baik lu nyari Kerjaan yang lain Daripada lu Terpaku sendiri Kayak Lu stress sendiri Depresisi sendiri Lu nyari duit Buat Bayar kesehatan lu Jangan deh Lebih baik kayak Lu tuh tau Potensi hidup lu Potensi diri lu Gitu kan Jangan Jangan melebih-lebihkan Sesuatu Maksud gue kan kayak gitu ya Gue itu maksudnya Kenapa gue Tadi apa Pengen jadi Grafik desainer itu Karena Ya bisa dibilang Grafik desainer itu Banyakan Yang bisa di remote Kerjanya di remote Kalau kalian yang gak tau Kerja remote Remote working itu Itu adalah Kerja Dimana lu jarak jauh ya Kayak berkata Gue pengen Kerja di Mana itu Yang di luar negeri itu Yang studio studio luar negeri Cuman gue di Indonesia Dan gue gak ada Kesempatan buat kesana Jadi gue bisa Lewat remote Dan Kalau di perusahaan-perusahaan Indo juga banyak sih Yang remote kayak surplus Dan lain-lain Itu juga banyak sih Temen-temen gue juga Kebanyakan Kalau desainer grafis itu Nyarinya yang remote Karena apa Dia itu bisa di rumah Kita di rumah Mau sambil ngopi Kita mau sambil makan Kita mau sambil main game Kita mau sambil auto Kita mau sambil apapun Itu lu bisa Tanpa lu harus kepikiran Oh ada atasan Gue enggak Cuman lu di pikiran Lu harus tepat deadline Ibarat kata Lu gak usah Nunda-nunda waktu Kayak Lu tuh udah dapet Kebebasan di rumah Udah dapet Apapun di rumah Ya lu lakonin Dengan sesungguh-sungguhnya Dengan sungguh-sungguh Nah itu Kenapa gue milih Karena gue lebih Suka Buat kerja di rumah sendiri Karena Kalau di rumah Gue tuh lebih serius ya Lebih serius Buat ngerjain Daripada gue harus Di keramaian Atau gue harus Ke tempat kantor Yang harus dilihatin Enggak bisa gue Apalagi Gue tuh kayak orangnya tuh Enggak mau terpaku Sama waktu Waktu bangun Waktu itu Kan kalau misalkan Lu kerja remote Ibarat kata Lu bangun jam sekian Terus lu absen Ya it's okay Yang penting Tugas lu Kekejar deadline Sebelum deadline Itu lebih bagus Kan jatuhnya kan kayak gitu Kita tuh harus kayak gitu Makanya gue Lebih milih Jadi graphic designer sih Ya Konten yang di Disini udah abis Konten yang di Browser gue udah abis Jadi Gue pengen Nunjukin aja Ntar hasil dari Inian ya Gue kasih Videonya Di Next slide Tapi disini gue pengen Ya Pamitan dulu sih Ya mungkin menurut gue Kayak gini ya Kalau misalkan Presentasi Hasil karya ya Karena kan Ini hasil karya kita Dan kita tuh harus Menjelaskannya Dengan secara detail gitu Bukan detail Dari Apa isi ini Maksudnya tuh Misalkan gue disini Nulis Calm Tenang Terus gue bacain semuanya Dengan cara ini Ini bukan presentasi Namanya ini gue membacakan Kalau presentasi tuh Kita menjelaskan secara rinci Kenapa ini kita gini Gini Nah itu baru presentasi Nah inilah presentasi saya Dari brosur saya Yang Metodenya Seperti ini Kalian tuh bisa Membolak-balikan Dan kalian tuh Nggak bakal boring Buat baca ini Karena Ya dijamin sih Walaupun desainnya Flat Datar Datar Tidak ada yang spesial Cuman Graphic designer itu Desain yang bagus adalah Walaupun simple Tapi mudah dimengerti Sama orang lain Nah seperti itu Oke sekian dari saya Di sesi ini Dan kita akan ke sesi berikutnya Dadah Oke kita sudah Ngeliat semuanya tadi ya Hasil-hasilnya juga sudah Gue udah menjelaskan Dan kali ini Saatnya kita untuk Berpisah Iya Berpisahnya Maksudnya kita Akhiri video ini Karena gue disini Sudah mulai gerak Tidak ada kipas Jadi Iya kita akhiri aja ya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Dan saya ucapkan Terima kasih Kepada kalian semua Yang sudah nonton Sampai akhir Dan melihat muka gue Yang gini-gini aja Tidak ada perkembangan Signifikan Malah ada Gerawat tambahan Iya itu Sudah biasa sih Oke Kurang lebihnya saya mohon maaf Dan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa